Dia akan membusungkan dada juga, walaupun tidak gembung. Coba diperhatiin. Kalau kita detilin seperti itu, akan kita ketemu. Bahwa burung paktor itu memang dirinya aja gagah. Jadi dia membusungkan dada. Dan dadanya cenderung itu bidang. Jadi pustur burung itu, ada yang burung pendek, tapi lebar. Ada kan burung pendek, tapi lebar. Itu burung paktor. Ada juga burung manjang, tapi dia kalau istilah orang itu ngejantung. Iya. Bidang gitu kan. Bidang. Nah, itu salah satu ciri-ciri burung paktor. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku channel Arena 24. 24 gantangan. Gaspar. Muter, muter, muter. Muter, muter, muter. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi. Dia muter. Dia muter. Masih bersama Bang Lim, mungkin ada satu yang akan kita tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus nyubi banget nih, Bang Lim. Ini khusus nyubi banget. Iya kan? Punya duit lebih. Satu juta setengah. Itu kan burung gacoran biasa ya. Iya dong. Iya, iya, iya. Di toko juga dapet bang, burung yang satu juta setengah ya manaan bang? Yang itu sebelah situ, kalau yang lima juta, tiga juta itu biasanya udah kelas berlater lah. Ngombyok lah istilahnya ya. Ombyokan lah. Ini nyubi banget. Saya mau tahu, burung ini betul-betul sesuai keinginan saya kan. Karena saya ingin kelatber tentunya kan yang bagus lah. Bagus saat itu. Ini kan masih banyak orang yang mungkin belum paham nyubi ya. Murai batu, faktor. Harus punya mental. Ini kan biasanya kan udah bakat bawa. Iya. Nah, ketika kita baru pilih nih, dikasih burung ombyokan, kita bisa sih, kita bisa nggak sih membedakan burung seperti apa yang punya mental bagus. Iya, kalau versi saya memang dari perjalanan saya main burung itu, jarang sekali saya beli burung itu, burung udah jadi. Oh. Ada sekali-sekali yang memang saya suka, saya beli di lapangan. Itu tuh pengen banget udah sesuai karakter banget baru beli. Iya. Zaman dulu orang nggak percaya, saya tuh ngambil jagoan-jagoan itu dari pramuka. Oh. Ombyokan. Jadi kalau di pramuka itu, di pasar, itu ada burung yang nggak kelihatan potensinya sama orang, kebetulan kelar mabung gitu kan, baru dorong atau gimana. Jadi kita, kalau istilah pemain burung itu rabaannya, kalau istilah merpati itu raba-rabaan. Jadi kalau di Murai itu, kalau saya itu memang belajarnya dulu, setiap kali burung orang juara, saya pamit sama orangnya, mau lihat kayak apa burung juara. Oh. Jadi ada garis tengahnya, benang merahnya tuh ada. Jadi kalau kita melihat burung bawahnya dari sisi paru. Ini selera saya. Oh berarti keterangan nggak dulu. Keterangan. Tapi kita lebih detail aja. Iya. Jadi kalau dari paru itu, saya, selera saya itu yang paru pendek, tipis. Ini nggak bisa dipungkirin, burung akan cerewet. Ketimbang paru tebal, panjang. Oh, iya. You know, ini selera saya. Iya. Terus kalau di leher itu, biasanya, biasanya itu kan untuk vokal ya. Kalau leher gede, itu biasanya cenderungnya vokalnya bagus. Mungkin lebih ngebas, cuman kalau leher sedang, agak panjang, biasanya itu lengkingan. Lengkingan. Nah, biasanya kalau kepala nih, kepala burung ini kan. Saya itu lebih cenderung memilih murah itu bukan kepala kayak bulat. Ada orang kan rumus, rumus umum itu papak ya. Iya. Saya setuju, papak, oke gitu kan. Cuman kepala burung yang kecil-kecil, seperti burung cewek, itu saya suka. Oh. Kalau mata relatif lah. Iya. Rumusnya, pada umumnya orang nyari-nyari mata blok gitu kan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Cuman kalau saya relatif lah kalau mata. Cuman dari paru sama kepala ini, saya bisa ngerabaknya bahwa burung ini cerewet. Itu dulu. Terus lari ke dada, ke dada ini. Kalau dada burung yang, kenapa burnio itu sering disilang-silang, dia akan membusungkan dada. Menunjukkan betapa gaganya diri saya ini. Oh. Jadi, burung di luar burung burnio juga, medan atau katakanlah lampung atau silangan, itu burung faktor itu berdirinya aja beda. Dia akan membusungkan dada juga. Walaupun tidak gemung. Coba diperhatiin. Iya. Kalau kita detilin seperti itu, akan kita ketemu. Oh, bahwa burung faktor itu memang dirinya aja gagah. Jadi, dia membusungkan dada. Dan dadanya cenderung itu bidang. Jadi, pustur burung itu ada yang burung pendek, tapi lebar. Tadi kan burung pendek, tapi lebar. Itu burung faktor. Ada juga burung manjang, tapi dia, kalau istilah orang itu ngejantung. Iya. Bidang. 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 Nah, itu salah satu ciri-ciri burung faktor. Nah, kalau lari ke kaki, ada juga kaki jenjang, kaki pendek. Itu kan. Ada juga orang beranggapan bahwa kaki pendek lebih nagen mainnya. Tapi, saya lihat juga, enggak semua kaki pendek nagen mainnya. Iya. Jadi, burung itu sebenarnya relatif. Nah, warna kaki juga. Ini panatik-panatikan sebenarnya. Jadi, orang ini berteori, tergantung perjalanan dia. Jadi, kalau kita lama main burung, semuanya itu tidak mutlak. Mamanya nih, saya baru kali megang murai. Kaki hitam. Kebetulan juara. Yang terlintas di otak saya, kaki hitam edan. Oh, pengalaman. Jadi, pengalaman kita belum begitu jauh, kita sudah menyimpulkan. Iya. Nah, pertanyaannya, anak. Apakah semua kaki hitam itu juara? Enggak juga sih. Enggak juga. Apakah semua kaki putih itu burung enggak juara? Enggak juga. Banyak kaki putih banget. Seiring perjalanan waktu, nanti kita menemukan burung itu tidak tergantung warna kaki. Iya. Oke. Tidak juga pola ekor. Wah, pola ekor ini banyak juga jadi kontroversi. Nah, kontroversi pola ekor itu pertama itu ekor cabang. Nah, ekor cabang. Nah, ini enggak ada pembuktian secara ilmiah sebenarnya. Baru anggapan. Anggapan. Ekor cabang itu enggak bisa buat main. Iya. Tapi di beberapa event, saya lihat, ekor cabang itu ada banyak yang juara. Iya, iya. Ada, ada. Terbantahkan, berarti. Jadi, terbantahkan. Terus, ada juga ekor melengkung ke atas. Banyak juga yang enggak suka. Iya. Banyak yang suka itu. Mungkin enggak kelihatan. Kalau saya melihatnya, wah, burung ini enggak enak dilihat, menurut saya. Iya, pandangannya kayaknya kurang gagah. Ada juga ekor melengkung ke bawah. Memang enak, masih enak dilihat. Tapi kalau orang nanya, selera bapak yang mana? Saya ekor lurus. Ekor lurus berarti biasanya kan enggak terlalu panjang tuh. Ada yang... Ini sekitar 17, 18. Benar, benar. Karena kalau dia udah ekor panjang, itu senderungnya kan kalau enggak ke atas, di atas 20 itu. Jadi, saya memang senang ekor rapat. Kalau istilah orang lain itu, ekornya padat, Pak. Ayah. Nah, rapat. Berisi, berisi. Banyak sekali tuh anggapannya. Anggapan orang itu macam-macam. Berbagai kontroversinya, berbagai persinya, itu banyak. Dari kuku. Sampai ke kuku. Kuku yang beda belakang, kuku jari belakang, itu dibilang kuku anjing. Katanya, burung kalau kuku anjing itu enggak stabil. Beda maksudnya? Warna. Beda warna kuku anjing. Ada kan warna hitam, ada yang warna putih. Itu kalau buat di pemain murah itu udah biasa tuh. Ini kuku anjing, Bang. Saya enggak mau. Nah, itu tadi pertanyaan akan sama. Apakah kuku ini menentukan burung juara atau tidak? Garis lurusnya cuma satu. Ada mentalnya enggak? Ada satu lagi, Tih. Yang memang banyak sekali orang berpantang sama warna pantat putih. Oh, iya, 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 iya. Jadi, pantat putih, banyak orang enggak mau pegang murahnya. Pantat putih itu maksudnya bagian duburnya itu? Bagian duburnya itu memang berwarna tidak putih cemerlang, ya. Cuman kayak beda sama yang kuning yang aja. Itu disebut pantat putih. Itu pantangan. Nah, sementara ini, hasil tangkaran itu banyak sekali yang pantat putih. Banyak sekali burung pantat putih yang juara. Iya. Jadi, apa ya? Jadi, kalau kita berbicara itu lebih detil lagi, lebih detil lagi itu susah kita membuktikan secara ilmiah. Iya. Karena itu tadi, karakter tadi, kembali ke karakter burung itu. Jadi, kalau memilih burung umyokan kembali ke judul tadi, ya kita lihat aja. Pertama dari katorangka. Detilnya seperti itu. Iya. Nah, cuman kita nggak boleh juga antipati sama warna dubur, warna kuku, gitu kan. Tetap aja kalau saya beli burung di umyokan, nanti saya pisahin. Burung biasanya kalau di umyokan, setelah dipisahin, itu responnya akan cepat, ya. Jadi, kasih jangkrik dulu, pisahin, tunggu dulu satu jam, dua jam. Biasanya itu burung ada responnya. Disitulah sebetulnya kesimpulan pemerintah kita, ya. Jadi, feeling kita tadi, oh ini parunya dapat, fisiknya dapat. Ini, terus kita pisahin. Iya. Pisahin. Nah, setelah dipisahin, gelagat apa? Yang betul-betul, oh ini akhirnya kita ambil. Dia akan ngerespon. Mungkin dari berdirinya. Atau kita godain, kita tepuk-tepukin, biasanya itu langsung tak, responnya ada. Dan, cerita terbaru, saya pernah dikasih orang murai, balak, harganya sembilan ratus. Sampai sekarang, di Latberan masih juara satu. Sembilan ratus. Saya cuma melongo aja, loh kok burung begini sembilan ratus. Batin saya bilang burung ini bagus. Oh, awalnya. Iya. Awal ditawarkan. Begitu saya transaksi, burung saya rawat standarnya, saya bawa ke lapangan. Ternyata burung ada birahi, setengah perjalanan itu, dia langsung kerja. Volumenya itu setengah tertahan, karena burung birahi. Saya gembira dapat burung seperti itu. Minggu depan burung juara. Nah, untuk memangkas birahinya, saya coba bawa, mandinya saya banyakin, burung pangkas jemuran, jangkriknya tetap standar, jemurannya yang saya pangkas. Ternyata, hariannya itu menunjukkan kemajuan. Ngerespon, terus burung udah nggak ngerayu-ngerayu. Akhirnya saya coba, hari-hari pakai keroto, terus pakai keroto. Di lapangan, burung langsung ngeluarin materi. Begitu digantang, responnya beda. Burung langsung kerja. Eh, dan. Dan terjual cepat. Beli sembilan ratus. Laku berapa? Ah, lumayan. Saya nggak bisa banyak-banyak kalau. Berarti kita harus jeli ketika memang kita sedang pilih murai ambiokan, ya kalau bisa di situ ada pemandingnya, ada beberapa peko, ya jadi enak gitu kan. Pemanding. Kalau cuma ada satu kan bukan ambiokan berarti bro. Karena ini di konten yang lalu, itu banyak suka ada beberapa orang yang kontak langsung. Bahkan mengirimkan postur murai-murai-nya gitu kan. Jadi mohon maaf sebelumnya Bang Lim, kalau hal itu mengganggu Bang Lim, mohon maaf penonton ini akhirnya. Nggak apa-apa, saya lebih senang begitu, makin banyak teman. Makin banyak teman, makin bisa. Karena mereka juga punya cerita juga yang perlu kita dengar. Jangan kita bercerita aja. Sekali-kali jadilah pendengar yang budiman. Makanya komenan mereka, saya ini, saya apa. Saya lihat, nanti ketika ketemu Bang Lim, ah, udahlah kita bahasnya seperti hari ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngomyo, cobalah kita sama-sama belajar deh. Jadi dengan gambaran seperti itu, ada hal-hal memang yang menurut orang itu satu kesimpulan. Tapi itu menurut saya bukan kesimpulan. Contohnya pantat putih, ekor cabang, kuku anjing. Tetap kalau saya kembali ke posturnya. Kalau empamanya kurang sedikit, ada nggak kelebihannya burungnya? Oh iya, iya. Nah setiap ada kekurangan itu pasti ada kelebihan. Yakin, Bang? Pokoknya begitu banyak pengalaman, ilmu-ilmu yang pada akhirnya menjadi referensi kita yang masih baru memelai batu dengan sumber Bang Lim ini luar biasa. Dan kita doakan semoga Bang Lim ini selalu dalam keadaan sehat walifat. Dan untuk teman-teman juga yang sudah mengklik video ini, nonton video ini, like, komen, share, segala macam. Selalu diberikan riski yang berlimpah dan hobi kita itu menjadi hal yang positif. Amin. Untuk perjalanan hidup kita yang fana ini. Lalu terima kasih banyak atas waktunya. Dan nanti kalau ada lain waktu kesempatan, kita akan berjumpa bersama Bang Lim lagi. Dan akan kita perkenalkan burung-burung yang lagi diprogress oleh beliau. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi, Arena 24 Gaspol. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.